Akibat petugas tidak menindak mobil travel bodong berkeliaran di jalan lintas Cianjur Selatan, puluhan pengemudi angkutan umum jurusan Cianjur Selatan mogok beroperasi. Para pengemudi tersebut pun kesal karena dengan maraknya mobil travel bodong, penghasilan para pengemudi menurun drastis. Beginilah aksi kekesalan para pengemudi angkutan umum jurusan terminal Pasir Hayam Cianjur Selatan saat melakukan aksi mogok pada Jumat siang. Para pengemudi tersebut mogok beroperasi dimulai pada hari ini hingga beberapa hari ke depan. Aksi mogok beroperasi tersebut membuat sejumlah penumpang yang hendak menuju ke Cianjur Selatan terlantar. Sementara jarak dari terminal Pasir Hayam ke Cianjur Selatan bisa menempuh 6 jam perjalanan. Menurut salah satu pengemudi, aksi mogok beroperasi kali ini, lantaran banyaknya mobil travel bodong yang berkeliaran di lintas Cianjur Selatan. Hal tersebut membuat penghasilan para pengemudi menurun drastis hingga 90%. Taruhnya penurunan berapa? Oh, ini penurunan 90% lah. Enggak, kita kena 75%. Penumpang gak ada sama sekali. Atau tan mobilnya jatuh leles ini 3 hari 3 malam, 5 hari 5 malam gak berangkat. Tepuknya penghasilan dokter bisa sampai berapa kalau apa? Tepuk, jatuh leles itu bisa sampai 6 juta. Sekarang berapa itu? Berbulan. Sekarang 1 juta setengah juta. Para pengemudi juga meminta Dinas Perhubungan Cianjur bertindak tegas untuk merazia mobil travel bodong yang berkeliaran di jalur lintas Cianjur Selatan. Heris Tiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!